Halo semuanya, salam Semangat ya semuanya untuk berubah-ubah pada siang hari ini Kasian negara Tuhan buat kita semua, bisa kita berkumpul bersama-sama Kita bisa berbakti mengenai Tuhan pada jam-jam saat ini Mari kita sama-sama Terbangkitkan roh kita untuk mengenai Tuhan pada jam-jam ini Sebentar kita akan mengatakan segi pengumuman Untuk beberapa minggu ke depan Ada konser-konser yang diadakan setiap harinya Dari hari Senin sampai hari Sabtu Di hari Senin itu ada konser-konser di maskot dengan Pastor Benny Samuel Dan hari Selasa ada multi-kultural dari Pastor Fahmyong Dan untuk hari Rabu ada konser di Islek dengan Pastor Donita Dan hari Kamis ada konser di maskot dengan Pastor Jeffrey dan Matius Dan juga ada konser di hari Jumat Itu di Siti, di Stel itu digabungkan dengan Pastor Vila Dan juga ada konser Kempci dengan Ibu Fahmy Dan ada juga konser Hobert dengan Pastor Diri Setiawa Dan juga di hari Sabtu ada konser Yud dengan Pastor Vila Nah banyak hari-hari disini kita bisa ikuti kepada yang bagi yang konser Untuk belajar dengan Tuhan Kita belajar lebih dalam lagi Dalam kebenaran ke Tuhan Kita belajar lebih Mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa Yuk mari kita bangkit berdiri Kita memuji Tuhan Sebuah lagu itu mengenal-Mu Bila kita terus belajar hari demi hari Mengenalnya yang selalu ada dalam hidup kita Mari kita berlaku di sini sama-sama Dan kita berlaku di sini Ku tertanggu Tidak ku lihat hidupku Dan karya tanganku Ku tersanjung Tidak ku lihat berdiri Semua yang baik Dalam hidupku Itulah karyamu Kau sih Kesempatan yang baru Pasir Kau adalah ku menjadi penyambang Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. 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 Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Tuhan. 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 Terima kasih. 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 Bapak Tuhan, mari kita bagi untuk diri Engkau baik Engkau baik Sungguh baik Bagiku Engkau mulia Engkau mulia Mulia nama-Mu Yesus Engkau baik Engkau baik Engkau baik Sungguh baik Bagiku Engkau mulia Engkau mulia Mulia nama-Mu Engkau mulia Mulia nama-Mu Mulia nama-Mu Yesus Mulia nama-Mu Mulia nama-Mu Yesus Mulia nama-Mu Yesus Mulia nama-Mu Mulia nama-Mu Mulia nama-Mu Sebentar Tuhan Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Buka mata hati Pikiran kami Tuhan Supaya firman-Mu ini Tuhan Dapat menerangkan hati kami Tuhan Kami bisa berjalan Tuhan Dalam setiap firman-Mu Yang diberikan saat ini Tuhan Berkati dan merapi Ngambal-Mu Tuhan Yang akan menyampaikan firman saat ini Ya Bapak Kau yang menutup bungkus Ruangan ini dengan kuasa darah Mu Tuhan Sehingga firman yang Datang pada hari ini Tuhan Tidak terbuang dengan sia-sia Bila nama-Nama Tuhan Yesus Amin 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 Selamat siang Semuanya Selamat siang Biasanya Minggu keempat Oke Selamat siang Biasanya disini Bikak kebiasaan Kalau Mau sharing firman Harus ada introduction Kenapa sampai berdiri disini Saya juga akan mau ngasih tau kenapa saya berdiri disini Hari Jumat Di WA sama Pastor Iwan Om Yung sharing firman Saya langsung bilang siap Sudah bilang siap Baru mikir Ternyata tadi jam 6 pagi Saya baru dapet Sebab Gak tau mau cerita apa Tapi udah terlanjur gengsi bilang dia Pantang mundur Tapi ada sesuatu yang berkesan Untuk saya Sesuatu yang sederhana Waktu kita kongsel hari Jumat Itu ada Pembacaan tentang pelayanan kasih Pelayanan dari kekurangan Pelayanan Seringkali kita sebagai umat Kristen Kita mendengar kata-kata pelayanan Pelayanan Melayani Melayani Apalagi Pastor Iwan Pastor Nur Siapapun disini Mengatakan itu Melayani Apakah itu sebagai suatu Kateristik dari Kristen Pantai Kosta Kristen Karismatik Melayani Melayani Saya pengen tanya kepada Pastor Doni Menurut Pastor Doni Melayani itu apa Melayani Menurut saya Mengerjakan Pekerjaan Tuhan Melayani adalah Melayani Pekerjaan Tuhan Yang terbaik Terima kasih Bisa Bisa diterima Pastor Nur Kalau melayani Itu apa Jadi Melayani Sesuatu yang baik Terima kasih Pastor Iwan Apa melayani Kita bisa terima Ini kita bisa Mengambil kesimpulan Kesatuan hati Dalam jemaat ini Dalam melayani Cukup tiga Sebab yang keempat Pasti akan sama jawaban Menurut saya Sudah-sudah saya google Sebab saya Tidak bisa Menungkapkan Apa itu pelayanan Sebab itu Terlalu kompleks Dan terlalu besar Untuk saya yang disebut Melayani Pelayanan atau melayani Berasal dari istilah Yunani Diakonio Atau Diakon Diakonio Yang berarti melayani Yang juga berarti Sebetulnya melayani Sebagai budak Bukan melayani Sebagai hamba Hamba mau punya Pilihan Dia kalau gak senang Dia bisa tinggal Tapi kalau melayani Sebagai budak Anda sudah dibeli Dan harganya Sudah dibayar Lunas Anda tidak ada pilihan Jadi anda melayani Sebagai budak Diakonio Di dalam perjanjian baru Pelayanan adalah bagian dari ibadah Seseorang kepada Allah Dan kepada sesamanya Dalam nama Allah Yesus memberi teladan Bagi pelayanan Kristen Dia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Seorang Kristen Perlu melayani Sesamanya Dengan memenuhi Kebutuhan mereka Dalam kasih Dan kerendahan hati Demi Kristus Umat Kristen Melayani sesamanya Berdasarkan Pengabdian mereka Pada Kristus Dan kasih bagi sesama Tanpa membedakan Apakah penerimanya Sesama orang Kristen Atau Tidak Ini menarik Melayani Kasih bagi sesama Tanpa membedakan Apakah penerimanya Sesama orang Kristen Atau Tidak Pelayanan haruslah Tidak membedakan Dan tanpa pamri Selalu membantu Orang lain Sesuai Teladan Yesus Jadi melayani Untuk saya itu adalah Sesuatu yang kompleks Sesuatu yang Susah untuk dikatakan Dengan hanya Perbuatan baik Perlu ketulusan Perlu melayani Tanpa Panang bulu Dan Pelayanan Kasih Di dalam Dua torintus Delapan Yang waktu itu Kita komsel Itu sesuatu yang Sederhana Kita baca pun Kita baca pun Kayaknya Tidak ada sesuatu Yang menarik Tapi lama-lama Saya pikir sendiri Jemaat ini Dikatakan Jemaat yang Susah Memberi dari Kekurangannya Tapi Dia memberikan Lebih dari Apa yang Diharapkan Dan itu Rasul Paulus Mengatakannya Sendiri Dan pelayanannya Itu adalah Pelayanan Memberikan Kepada orang-orang Miskin Di antara Orang-orang Kudus Di Jerusalem Jadi mereka Kalau memberi Bantuan ini Bisa dikatakan Adalah Bantuan Financial Bantuan Untuk Pelayanan Atau kita Mungkin orang Kristen Menyebutnya Persembahan Untuk Diakonia Jadi saya Bacakan Pelayanan Kasih ini Saya baca Lagi Tapi kenapa Saya selalu Balik lagi Ke sini Balik lagi Ke sini Sementara Ini adalah Jemaat Di Makedonia Jemaat Di Makedonia Ini Bukan Jemaat Di Asia Kecil Bukan Asia Di Jemaat Di Turki Tapi Jemaat Makedonia Ini Ada Di Yunani Atau Bahasa Inggrisnya Kita sebut Greece Atau Kita sebut Orang-orangnya Greek Dan Di Yunani Ini Seperti kita Tahu Pada Jaman Dulu Itu Negara-negara Turki Negara-negara Yunani Itu Di bawah Kuasa Pemerintahan Romawi Jadi Kehidupan Pada saat Itu Tidaklah Mudah Tidaklah Gampang Seperti Kita Ketahui Banyak Sekali Dewa-dewa Romawi Dewa-dewa Yunani Dan mereka itu Merupakan Ilah-ilah Dan kita Merasakan Betapa Sukarnya Untuk Penginjilan Di daerah-daerah Seperti itu Yang dimana Penguasanya Penguasanya itu Bukannya Allah Yang pada Wahbu Itu Kita sebut Allah Orang Yahudi Mereka 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 mempunyai Dewa-dewa Mempunyai Mitos Banyak Sekali Ilah-ilah Yang mereka Sembah Jadi Sampai Ada Pengorbanan Sampai Ada Perbuatan Yang Tidak Susila Yang menurut Kekristianan Itu tidak Berkenan Tapi Itu Semua Mereka Lakukan Bagaimana Mereka Itu Jemahan Sebagai Pengikut Kristus Sebagai Murid-murid Dari Rasul Yesus Pada Saat Itu Mereka Harus Menderita Di Tengah Keadaan Yang pada Saat Itu Tidak Mudah Untuk Mereka Sebagai Orang Percaya Sebagai Pengikut Kristus Kalau Kita Lihat Dikatakan Kalau Kita Baca Kitab Wahyu Bahwa Ada Tujuh Jemaat Di Asia Kecil Asia Kecil Liyah Itu Adalah Turki Dan Jemaat Efesus Yang sudah Dikatakan Sudah Meningalkan Kasih Yang Mula Bola Dalam Jemaat Terdapat Golongan Nikolaus Kita Mengetahui Golongan Nikolaus Itu Adalah Golongan Sama Juga Dengan Golongan Bileam Atau Pengikut Nikolaus Mereka Itu Memakan Makanan Persembahan Berhala Dan Perbuatan Seksual Perbuatan Yang Asusila Yang Mereka Anggap Biasa Pengorbanan Permorbanan Anak Kecil Jadi Itu Sesuatu Yang Menurut Kekristianan Menurut Ajaran Yesus Itu Tidak Berkenan Kepada Tuhan Dan Itu Yang Mereka Kerjakan Seperti Jemaat Smyrna Jemaat Kedua Dengan Adanya Jemaah Iblis Dan Jemaat Pergamus Jemaat Pergamus Menarik Menarik Sekali Mereka Menyebab Dewa Orang Romawi Orang Yahudi Terdapat Takhtak Iblis Di Pergamon Adanya Antipas Antipas Disana Dibunuh Adanya Pengajaran Bileam Adanya Pengikut Nikolaus Pergamus Juga Jadi Pergamus Itu Seperti Istilahnya Waktu Pada Saat Itu Adalah Modern Sodom Dan Gomorrah Jadi Tempat Itu Adalah Tempat Yang Udah Keadaan Sosial Kacau Balau Tapi Itu Mereka Mereka Orang Yang Tidak Tuhan Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Mereka Yang Menyembah Ilah-ilah Mereka Percaya Bahwa Perbuatan Mereka Itu Oke Oke Aja Dan Ada Jemaat Tia Tira Juga Membiarkan Wanita Isabel Yang Mengajar Dan Menyesatkan Orang Untuk Berjina Menyantap Makanan Yang Sudah Dipersebahkan Kepada Perhala Adanya Pengajaran Pengajaran Tentang Iblis Dan Jemaat Sardis Yang Dikatakan Hidup Namun Sebenarnya Mati Perbuatan Mereka Tidak Ada Satupun Yang Sempurna Dan Bagaimana Dengan Jemaat Philadelphia Mereka Mempunyai Sedikit Kekuatan Bagaimana Jemaat Lauditia Dikatakan Melarat Malam Miskin Buta Dan Telanjang Bahkan Mengabaikan Kristus Dan Sebagainya Dari Dari Sekian Banyak Dari Tujuh Jemaat Ini Yang Dikritik Yang Istilahnya Tidak Memenuhi Krateria Dalam Kekristenan Kita Ada Satu Jemaat Yang Diluar Asia Kecil Atau Diluar Turki Yaitu Di Makedonia Dimana Makedonia 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 Dan Yunani Sekitar tahun 60an Saya diseritakan Oleh guru saya Waktu pertama kali Saya datang Disini Sekitar tahun 82 83 Guru saya Menceritakan Apakah disini Ada orang Krip Orang Yahudi Orang Yunani Ya ada Apakah disini Ada orang Dari Macedonia Nah untung Gak ada yang Nangkat tahan Oke Jadi maksud Ceritanya Seperti Meskipun Macedonia Itu Orang Makedonia Itu Ada Di Yunani Orang Australi Itu Istilahnya Salakaprah Mereka Tidak Belajar Sejarah Tidak Mengerti Sejarah Dari Jaman Dulu Itu Bahwa Dua Bangsa Ini Meskipun Macedonia Ada Di Dalam Daerah Yunani Kedua Bangsa Ini Mereka Ini Berbusuhan Sampai Sekarapun Kalau kita Lihat Macedonia Dan Yunani Itu Masih Kurang Akur Istilah Mereka Masih inget Bagaimana Nenek Moyang Mereka Ribut Gak Akur Jadi Dua Bangsa Ini Yang Tinggal Di Satu Tempat Sebetulnya Mereka Itu Salik Bertentangan Gak Akur Istilah Lebih Baik Mereka Gak Kenal Malah Mereka Pernah Berperang Sebelumnya Dan Orang Australini Pada Waktu Saat Migrant Negara Australi Pada Tahun 70an Kekurangan Kekurangan Tenaga Kerja Seperti Sekarang Kekurangan Tenaga Ah Mereka Mendatakan Migrant Dari Yunani Dan Ada Orang Macedonia Dan Orang Yunani Dan Orang Australi Tanpa Mengetahui Background Sejarah Mereka Menjadikan Satu Orang Macedonia Dan Orang Yunani Dalam Satu Gapur Dalam Satu Tempat Penginapan Semuanya Dalam Satu Hall Dijadikan Satu Dan Mereka Itu Ribut Mereka Lihat Lihat Istilahnya Mereka Tidak Nyaman Satu Sama Lain Tidak Nyaman Dan Orang Australi Tidak Mengetahui Sejarahnya Bahwa Mereka Itu Sebetulnya Dari Sejak Zaman Nenek Moyang Mereka Mereka Sudah Nggak Aku Mereka Sudah Percek Contoh Ini Hanya Intermeso Saja Tentang Jemaat Di Makedonia Jadi Saya Bacakan Dari 2 Korintus 8 Mungkin Ada Beberapa Yang Kita Sama Yang Dalam Konsel Untuk Saya Ini Menarik Ini Sederhana Tapi Kita Bisa Belajar Dari Sini Tentang Pelayanan Kasih Saya Baca Dari Ayat 1 Sampai 4 Pelayanan Kasih Saudara Saudara Kami Inat Memberitahukan Kepada Kamu Tentang Kasih Kalunia Yang Dianugerahkan Kepada Jemaat Jemaat Di Makedonia Selagi Dicobai Dengan Berat Dalam Pelbagai Penderitaan Sukacita Mereka Meluang Dan Meskipun Mereka Sangat Miskin Namun Mereka Kaya Dalam Kemurahan Aku Bersaksi Bahwa Mereka Telah Memberikan Menurut Kemampuan Mereka Bahkan Melampaui Kemampuan Mereka Dengan Kerelaan Sendiri Mereka Meminta Dan Mendesak Kepada Kami Supaya Mereka Juga Beroleh Kasih Karunia Untuk Mengambil Bagian Dalam Pelayanan Kepada Orang Kudus Jadi Kita Lihat Bahwa Jemaat Di Makedonia Ini Bukan Hanya Mereka Mengalami Kesulitan Dalam Beribadah Mereka Istilahnya Lahir Sendiri Dalam Beribadah Dan Mereka Pun Dikatakan Sebagai Jemaat Yang Berkesusahan Dicobai Dengan Berat Dalam Pelbagai Penderitaan Tapi Sukacita Mereka Meluat Dan Meskipun Mereka Sangat Miskin Namun Mereka Kaya Dalam Kemurahan Kita Kita Bisa Lihat Kalau Kita Dalam Kesusahan Kita Datang Kepada Tuhan Kita Berlutut Kita Berdoa Kita Memohon Tapi Begitu Doa Kita Dikabulkan Kita Itu Sudah Lupa Sama Tuhan Kalau Kita Lagi Susah Biasanya Kita Ingat Sama Tuhan Coba Kalau Lagi Kita Senang Biasanya Kita Sudah Lupa Sama Tuhan Kita Lupa Mengucapkan Terima Kasih Kita Lupa Bahwa Apa Yang Kita Dapat Itu Sebetulnya Adalah Anugerah Adalah Karunia Dari Tuhan Semoga Kita Semuanya Adalah Jemaat Yang Sudah Dewasa Kita Sudah Pernah Mengalami Kesusahan Kita Sudah Mengalami Yang Namanya Cobaan Kita Berdoa Kita Berdoa Kita Banyak Berdoa Kalau Doa Kita Sudah Dikabulkan Janganlah Kita Melupakan Tuhan Kita Sama Juga Seperti Beribadah Jangan Kita Lupa Beribadah Dan Sangat Menarik Sekali Sekali Kita Disini Saya Menganggap Kita Semua Sudah Dewasa Rohani Kita Semua Adalah Orang Yang Takut Akan Tuhan Tapi Bagaimana Dengan Perkembangan Jalan Kemajuan Teknologi Semuanya Menarik Sekali Tadinya Bapak Ilan Bawa Property Dikatakan Bagi Untuk Scripture Teacher Ya Betul Sekali Scripture Teacher Nanti Agama Lama-lama Itu Sebagai Pelengkap Bukan Sebagai Primary Means Bukan Sebagai Kebutuhan Primary Mungkin Itu Kebutuhan Sekunder Atau Mungkin Kebutuhan Kempat Kelima Kenan Lebih Banyak Kebutuhan Yang Lain Waktu Zaman Anak-anak Saya Sekolah Itu Kira-kira 12 12 12 12 Tahun Yang Lalu 13 Tahun Yang Lalu Itu Masih Ada Yang Namanya Scripture Teacher Dan Itu Adalah Volunteers Mereka Itu Tidak Dibayar Cuma Mereka Mempunyai Hati Untuk Melayani Mempunyai Hati Untuk Evangelism Mempunyai Hati Untuk Memperkenalkan Tuhan Kepada Anak-anak Boleh Dikatakan Bukan Hanya Tuhan Kebaikan Dan Kebenaran Sampai Anak-anak Itu Mengakui Bahwa Ada Satu Tuhan Mereka 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 Tidak Mengatakan Itu Adalah Kristen Atau Katolik Cuma Mereka Mengatakan Ini Adalah Kehidupan Kita Di Australia Ini Adalah Kehidupan Kita Sebagai Orang Berada Di Western World Mereka Mengatakan Seperti Itu Dan Kita Membutuhkan Scripture Teacher Guru Agama Yang Bekerja Dengan Sukarela Dan Kita Menghargai Pekerjaan Mereka Tapi Dengan Berjalannya Waktu Pekerjaan Mereka Itu Dihambat Oleh Beberapa Kelompok Dan Ini Adalah Suatu Setback Untuk Kehidupan Kerohanian Anak-anak Itu Sebab Pada Saat Itu Banyak Sekali Orang Tua Yang Antusias Meskipun Tidak Berama Katolik Atau Kristen Mereka Menginginkan Anaknya Ikut Pelajaran Scripture Sebab Pelajaran Scripture Membuat Anak Itu Mengerti Yang Namanya Kasih Memberi Dan Hidup Berdampingan Dengan Harmonis Sebab Scripture Teacher Itu Sudah Diberikan Training Supaya Anak-anak Itu Saling Tolong Menolong Memang Dengan Berbasis Berbasis Alkitab Tapi Itu Adalah Yang Diperlukan Bukan Hanya Akademik Tetapi Spiritual Dan Itu Berguna Sekali Untuk Anak-anak Yang Kita Bisa Melihat Anak-anak Itu Secara Tidak Sadar Telah Ditanamkan Benih-benih Kasih Sayang Benih-benih Saling Menolong Benih-benih Berbuat Baik Memang Iblis Bekerja Luar Biasa Tanpa Mengenal Dengan Berjalannya Waktu Kemajuannya Jaman Scripture Teacher Atau Guru Agama Itu Yang Bekerja Secara Sorela Tanpa Bayaran Itu Dikesampingkan Secara Politik Ini Adalah Tugas Kita Semua Tugas Anda Dan Saya Untuk Mengembalikan Bible Kedalam Kehidupan Anak-anak Di dunia Pendidikan Bukan Kita Bermaksud Untuk Mengkristianisasi Mereka Tetapi Bermaksud Agar Anak-anak Kita Mempunyai Spiritual Understanding Spiritual Understanding Spiritual Understanding Itu Bertolak Belakang Sekali Dengan Kepercayaan Politik LGBT Sekarang Sudah Sangat Jelas Di Amerika Kita Mulai Dilarang Ini Akan Meremeh Australi Mungkin Sudah Mulai Sedikit Demi Sedikit Kalau Kita Tidak Bergerak Mereka Akan Terus Menyelusuk Masuk Dan Kita Akan Kalah Dan Dengan Berjalannya Kemajuan Zaman Teknologi Seperti Ini Saya Berdiri Disini Saya Bisa Belajar Seperti Peragawan Peragawati Catwalk Kucing Jalan Bagaimana Berjalan Indah Bagaimana Pembukaan Isi Penutup Bagaimana Supaya Semua Orang Menarik Tapi Nanti Lama Kelamaan Anak Anak Sudah Tidak Tertarik Dengan Itu Anak Anak Akan Membaca Alkitab Mereka Akan Menanyakan Sesuatu Yang Kritikal Dari Alkitab Alkitab Akan Diserang Dan Mereka Akan Mempelajari Bagaimana Cara Menyerang Alkitab Kalau kita Berdiri Di depan Kita Tanpa Di Equip Oleh Knowledge Yang Appropriate Kita Tidak Akan Bisa Menjawab Mereka Itu Mendeta Gembala Spiritual 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 Leader Pembimbing Rohani Even Scripture Teacher Kalau Pada Saat Sekarang Ini Dengan Generasi Sekarang Ini Kita Tidak Di Equip Dengan Enough Knowledge Kita Akan Jadi Bulan Bulanan Di Panggung Mereka Akan Di Equip Dengan Google Mereka Akan Di Equip Dengan Segala Pengetahuan Kalau Kita Tidak Cukup Punya Knowledge Kita Akan Diserah Makanya Kita Sebagai Generasi Penerus Kita Juga Harus Membimbing Anak Anak Kita Untuk Membimbing Kawan Kawannya Yang Lain Agar Bisa Menjawab Agar Bisa Mempertahankan Bible Bisa Mempertahankan Firman Tuhan Generasi Kita Menerima Apa Yang Dikatakan Itu Adalah Absolute Kita Enggak Mendebar Generasi Sekarang Mereka Akan Mendebar Bukan Mereka Kurang Aja Mereka Lebih Kritikal Makin Lama Mereka Akan Makin Kritikal Dalam Hal Berfikir Seperti Dikasakan Dalam Hosea 4 Ayat 6 Umat Kubinasa Karena Tidak Mengenal Allah Karena Engkau Yang Menolak Pengenalan Itu Di Dalam Bahasa Inggris My People Destroy Because Lack Of Knowledge Hati Baik Niat Baik Kalau Tidak Dilengkapi Dengan Knowledge Lama Lama Kita Akan Mundur Kebelakang Kita Enggak Akan Bisa Menjawab Jadi Salah Satunya Yang Saya Percaya Kalau Kita Ingin Menjawab By Idol Apalagi Kalau Kita Dalam Bahasa Inggris Kita Mempunyai Batasan Sebab Kekristenan Dalam Western World Itu Paling Baru Berapa Tahun Enggak Lama Mengapa Saya Tertarik Dengan Bahasa Ibrani Meskipun Saya Tidak Belajar Bahasa Ibrani Saya Tertarik Dengan Bahasa Ibrani Yang Dipaparkan Dalam Bahasa Indonesia Bagaimana Yang Dalam Bahasa Indonesia Atau Dalam Bahasa Inggris Bahasa Aslinya Itu Seperti Apa Bahasa Yunaninya Apa Bahasa Yahudinya Itu Menarik Sekali Sebab Kalau Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Kita Sebagai Orang Indonesia Atau Kita Belajar Dalam Bahasa Inggris Terjemahannya Itu Bisa Jauh Sekali Berbeda Dan Kalau Kita Menjelaskan Dari Bahasa Aslinya Meskipun Kita Menjelaskan Dalam Bahasa Inggris Sedikit Banyak Yang Mereka Akan Mereka Akan Menyelidiki Apa Kata Aslinya Itu Apa Maksudnya Itu Kenapa Bahasa Inggrisnya Seperti Kenapa Bahasa Indonesia Seperti Bahasa Aslinya Seperti Apa Oh Rupanya Dalam Bahasa Aslinya Itu Tidak Dapat Dengan Begitu Gamblang Diterjemahkan Kedalam Bahasa Inggris Atau Bahasa Indonesia Dan Itu Yang Kita Sebut Lost In Translation Dan Kita Tidak Dapat Menjelaskan Dalam Satu Kata Kita Harus Menjelaskannya Sedikit Lebih Panjang Lebar Untuk Memberi Mereka Pengertian Jadi itulah Yang Di dalam Penikiran Saya Itu yang Kita harus Siap-siap Menghadapinya Untuk Generasi Yang akan Datang Itu Tidak Akan Mudah Untuk Kita Itu Tidak Akan Mudah Mungkin Saya Udah Enggak Begitu Aktif Tapi Untuk Young Generation Ini Adalah Tugas Anda Bagaimana Meneruskan Scripture Bagaimana Meneruskan Alkitab Bagaimana Meneruskan Firman Tidak Akan Semudah Seperti Sekarang Dengan Kemajuan Zaman Dengan Keadaan Politik Yang Berubah Ini Akan Semakin Susah Untuk Kita Bisa Aja Alkitab Dieksploitasi Bisa Aja Alkitab Ditolak Jadi Untuk Kita Sebelum It is Too late Or far Too late We Have To Fight To Spread The Bible Jadi Seperti Kesulitan Kesusahan Pengabaran Injil Pada Jaman Rasul Sebetulnya Kita Pun Mengalami Kesusahan Dan Kesulitan Dalam Menyebarkan Injil Menyebarkan Kebenaran Firman Tuhan Kepada Orang Lain Kepada Anak Anak Kita Kepada Young Generation Bukan Saja Karena Tidak Cukup Resorsis Bisa Juga Karena Keadaan Politik Jadi Apa Kejadian Yang Kita Baca Di Dalam Alkitab 2000 Tahun Yang Lalu Kejadian Sebetulnya Sama Seperti Zaman Yang Kita Alami Sekarang Ini Tidak Jauh Berbeda Cuman Pada Zaman Ini Dibantu Lagi Dengan Teknologi Jadi Kalau Kita Mengharapkan Kita Membaca Firman Kita Baca Aja Kita Menjelaskan Kepada Generasi Yang Begitu Kritikal Yang Mereka Bisa Mendapatkan Informasi Tanpa Orang Sekolah Teologi Mereka Bisa Mendapatkan Apa Itu Arti Sebab Banyak Sekali Aplikasi Banyak Sekali Pengertian Yang Bisa Kita Google Yang Mungkin Kita Bisa Cari Tau Teknologi Tetap Maju Terus Tapi Saya Yakin Dan Percaya Untuk Manusia Spiritual Leader Orang Yang Mempunyai Hati Kasih Untuk Menyebarkan Firman Tuhan Kebenaran Firman Tuhan Akan Tetap Dibutuhkan Sampai Kapanpun Juga Sebab Orang Yang Menyebarkan Kebenaran Firman Tuhan Dan Kebaikan Yang Menyebarkan Cinta Kasih Itu Akan Semakin Langkah Semakin Lama Akan Semakin Langkah Dengan Perjalannya Teknologi Jadi Dengan Sebagai Penutup Kalau Kita Bisa Melihat Pelayanan Kasih Dari Jemaat Dari Makedonia Saya Pun Merasa Bahwa Pelayanan Kita Semua Disini Adalah Pelayanan Kasih Bukan Hanya Pelayanan Kasih Dengan Perubahan Zaman Kita Halus Catch up Dengan Semua Yang Namanya Teknologi Dan Dengan Politik Keadaan Yang Sekarang Ini Kita Tidak Bisa Menutup Mata Dengan Keadaan Politik Pada Saat Ini Yang Ingin Menyadakan Alkitab Mungkin Saya Exaggerated Dalam Hal Tapi Ini Adalah Tugas Kita Semuanya Kita Harus Memiliki Hal Ini Langkah Yang Pertama Yang Harus Kita Kerjakan Adalah Scripture Scripture Teacher Saya Nggak Tau Kenapa Saya Pas Dengar Scripture Teacher Yes Kita Harus Mendoakan Bahwa Scripture Itu Harus Ada Lagi Di Sekolah Sekolah Sebab Itu Adalah Basic Sebab Sekolah Adalah Tempat Dimana Anak-anak Pergi Untuk Menuntut Ilmu Mereka Menghabiskan Waktunya Di sana Dalam Masa Muda Mereka Kita Dapat Memasukkan Doktrin 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 Yang Positif Yang Dimana Sekarang Begitu Duniawi Sekali Jadi Itulah Dia Saya Sangat Berterima Kasih Dapat Berada Di Dalam Lingkungan Yang Mengajarkan Saya Kekristenan Kekristenan Bukan Hanya Saya Harus Beribadah Setiap Minggu Tapi Membuat Saya Menjadi Orang Yang Takut Akan Tuhan Dan Orang Yang Takut Akan Tuhan Akan Mempunyai Hati Nurani Yang Berbeda Kalau Dia Ingin Berbuat Sesuatu Yang Tidak Berkenan Pada Tuhan Ingin Berbuat Dosa Hati Nurani Nya Akan Bilang Jangan Lakukan Jangan Lakukan Meskipun Orang Berbuat Jahat Anda Tidak Akan Bisa Membalas Berbuat Jahat Berbeda Dengan Orang Dunia Kalau Engkau Pukul Saya Sekali Saya Pukul Kamu Sepuluh Kali Kalau Kamu Cubit Saya Lima Kali Saya Cubit Kamu Lima Puluh Kali Pembalasan Saya Selalu Akan Lebih Jahat Kita Sebagai Orang Kristen Sebagai Orang Kristiani Kita Akan Mencontoh Tentang Kristus Bahwa Kita Akan Berbuat Baik Bukan Bukan Hanya Kepada Saudara Saudara Seiman Tapi Kepada Orang Orang Yang Bukan Seiman Juga Saya Rasa Itu Yang Saya Bisa Sharingkan Kata Kata Saya Terbatas Semoga Roh Kudus Memberikan Pencerahan Pada Kita Semua Saya Rasa Pasor Iwan Bisa Kenapa Terima Kasih Saya Punya Waktu Beberapa Menit Saudara Penjelasan Tentang Jemaat Dimakai Dunia Ini Sungguh Menarik Karena Minggu Lalu Kita Belajar Kongsel Di Bagaimana Seseorang Yang Sangat Miskin Seseorang Yang Sangat Menderita Seseorang Yang Sangat Apa Ya Di Tingkat Ekonomi Yang Benar Benar Bore Itu Maksudnya Benar Benar Miskin Benar Benar Serba Kekurangan Tapi Paulus Itu Bisa Melihat Bahwa Mereka Ini Kaya Mereka Ini Benar Benar Jemaat Yang Bisa Jadi Teladan Bisa Jadi Contoh Miskin Tapi Suka Cita Bisa Meluap Tadi pagi Kita Dengar Cerita Tentang Bagaimana Kita Kok Gak Percaya Bahwa Dompeng Kita Bisa Diisi Oleh Tuhan Benar Ya Tapi Tapi Kalau Kalau Kita Belum Diisi Tuhan Kita Belum Bisa Suka Cita Biasanya Tapi Jemaat Di Makedonia Ini Miskin Melarat Maksudnya Di bawah Garis Kemiskinan Tapi Paulus Bisa Melihat Orang-orang Ini Adalah Orang-orang Yang Kaya Jadi Teladan Bagi Jemaat Yang Ada di Koritus Koritus Itu Luar Biasa Sebenarnya Kota Koritus Tapi Kenapa Makedonia Yang Miskin Itu Yang Dijadikan Contoh Oleh Paulus Sebagai Sebagai Ini loh Kalau Melayani Kayak Begini loh Melayani Kasihnya Nyata Saling Membatunya Nyata Terus Udah gitu Melayani Itu Bukan Cuman Mereka Bukan Mereka Cuman Apa Ya Selebar Selebor Aja Membatu Sana Sini Bukan Mereka Itu Dikatakan Yang serunya Lagi Di Ayat Yang Ketujuh Kamu Kaya Dalam Segala Sesuatu Dalam Iman Imannya Kaya Banget Tadi Pagi Judul Kotbah Apa Banget Kan Iman Ini Udah Nggak Perlu Dibangetin Makedonia Udah Top Udah Kaya Banget Dijadikan Contoh Oleh Paulus Kepada Jemaat Di Korintus Imannya Udah Kaya Terus Apalagi Dalam Perkataan Perkataannya Kaya Dalam Pengetahuan Nah ini Yang tadi Om Yong Share Tentang Scripture Teacher Ini Saya Mau Coba Cari Garis Lurusnya Apa Yang Kita Bisa Buat Terhadap Generasi Generasi Di Bawah Kita Saudara Mendapati Anak Saudara Masih Baca Kitab Nangguk Nangguk Tadi siapa yang bilang Masih Dok Pani Masih Ya Masih Dok Masih Dok Masih Dok Masih Dok Masih Masih Dok Ya Saudara Bener Gak 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 Banyak Second Generation Itu Mulai Baca Alkitab Mereka Merasa Bahwa Alkitab Itu Gak Relevan Beberapa Kota Udah Ganti Nama Padahal Sebenarnya Masih Ada Beberapa Kota Udah Gak Ada Beberapa Hal Udah Gak Relevan Dengan Kehidupan Zaman Sekarang Mereka Merasa Bahwa Itu Bukan Sesuatu Yang Mesti Dibaca Lagi Gitu Nah Saudara Ini Tugas Kita Bagaimana Caranya Sebagai Kita Sebagai Orang Tua Sebagai Orang Yang Tau Kenal Kasih Kristus Yang Kita Tahu Bahwa Hikmat Itu Mulainya Dari Situ Pengetahuan Itu Mulainya Dari Alkitab Sebenarnya Ya Kan Ini Kita Perlu Sadari Bener Bener Gimana Caranya Kalau Kita Mengandalkan Scripture Teachers Untuk Mengurus Anak Kita Itu Akan Repot Sekali Kita Mengandalkan Guru Sadari School Untuk Ngurus Anak Kita Tentang Kemajuan Rohan Itu Akan Repot Sekali Nah Kita Yang Punya Andil Di Dalam Rumah Tangga Kita Please Anak Anak Kita Perlu Kenal Tuhan Caranya Mengenal Tuhan Bagaimana Ya Gak Lengga Bukan Adalah Alkitab Sumber Hikmat Itu Adalah Alkitab Sumber Kebenaran Itu Adalah Alkitab Jadi Kita Mesti Gimana Caranya Kita Sebagai Orang Tua Punya Passion Membawa Alkitab Itu Kedalam Kehidupan Anak Anak Kalau Kitanya Sendiri Tidak Dilihat Anak Anak Kita Aku Gak Pernah Lihat Papiku Baca Alkitab Aku Gak Pernah Lihat Mamiku Baca Alkitab Nur Itu Suka Komplain Sama Saya Komplain Anak 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 Itu Gak Pernah Lihat Kamu Baca Alkitab Di Rumah Gak Pernah Karena Saya Ngerjainnya Di Mobil Ngelakuinnya Di Mobil Berjemjem Tapi Saya Kasih Masukan Kepada 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 Anak Saya Chloe Callin Papi Gak Akan Kasih Kamu Perintah Yang Papi Sendiri Gak Ngerjain Kalau Papi Suruh Kamu Baca Alkitab Itu Artinya Papi Ngerjain Loh Tapi Papi Ngerjainnya Di Mobil Tadi pagi Saya Bilang Sama Chloe Chloe Tolong Chloe Kamu Itu Sibuk Sibuk Heran Baru Umur 15 Sudah Sibuk Luar Biasa Saya Bilang Chloe Yang Namanya Pelayanan Itu Jangan Pernah Ditinggal Seumur Hidup Saya Bilang Sama Chloe Sampai Kapan Pun Ya Kamu Pelayanan Papi Bayarin Kamu Les Piano Itu Bukan Cuman Buat Supaya Kamu Bisa Ngajar Piano Bukan Dapet Duit Dari Situ Dapet Knowledge Bukan Tapi Ngajarin Kamu Main Piano Bayar Piano Itu Supaya Kamu Bisa Pakai Talenta Itu Supaya Bisa Melayani Tuhan Seumur Hidup Sepanjang Hidup Saya Bilang Itu Kenapa Ya Ada Satu Legasi Yang Harus Bahwa Itu Tanggungjawab Saya Sebagai Orang Tua Saya Dititipin Anak Dua Oleh Tuhan Supaya Anak Anak Ini Bisa Kaya Akan Iman Kaya Akan Pengetahuan Kaya Akan Perkataan Seperti Jemaat Di Makedonia Gitu Nah Saudara Kitab Yang Dengar Firman Tuhan Hari ini Apa Kontribute Kita Terhadap Generasi Generasi Di bawah Apa Kontribute Kita Terhadap Anggota Anggota Komsel Kita Apa Kontribute Kita Terhadap Anak-anak Kecil Terhadap Anak-anak Muda Terhadap Siapapun Yang Tuhan Percayakan Dalam Hidup Kita Yang Tuhan Titipkan Aku Nitip Ya Orang Ini Tolong Kamu Bina Tolong Kamu Didik Tolong Kamu Kembangkan Siapa Jangan Semuanya Dikasih Ke Yohana Kalau Semuanya Dikasih Yohana Saya Yohana Pasti Dapat PR Cepet Tuhan Butuh Orang Orang Seperti Yohana Yang Punya Hati Seperti Second Generation Itu Benar Enggak Benar Enggak Saya Bila Bila Pada Teman Teman Pemuritan PR Saya Itu Dapatnya Dari Pekerjaan Tuhan Enggak Lain Enggak Bukan Enggak Lain Enggak Bukan Skill Apa sih Skillnya Bahasa Inggris Tuhan Lewatkan Tuhan Enggak Perlu pakai IELTS Test Karena Tuhan Memandang Saya Enggak Bisa Enggak Bisa Tapi Tuhan Butuh Orang-orang Yang Mau Punya Hati Melayani Dengan Tulus Dengan Segenap Hati Tuhan Mau Saya Dia bilang kepada teman-teman di konser Kalau Tuhan butuh disini Pasti akan Tuhan provide Tapi Tuhan juga butuh Orang-orang yang Seperti jemaat di maka dunia Enggak punya duit banyak Tapi suka cita bisa meluap Praktis loh ini Bener gak? Bener gak? Praktis loh ini Enggak punya duit banyak kan Senuk ya Bukan kita senuk biasanya gitu ya Tahu senuk gak? Senuk itu Kalau main biliar Saudara Udah gak ada jalan Gak punya jalannya Enggol ini Enggol situ Pokoknya kalah lah Udah pasti kalah gitu Itu mukakan senuk gitu Tapi jemaat di maka dunia ini Bisa kayak begitu Saudara Ini jadi contoh Oleh Paulus Kepada jemaat koritus Yang notabene Lebih kaya Saudara Bahkan Ada satu pengkotbah Yang bilang gini Saudara tau gak Paulus itu kerjanya apa? Pembuat tenda Tukang kemah Bener ya? Saudara Dia meneliti Bahwa gini Satu-satunya Sebenernya Satu-satunya Kota dimana Paulus itu Bikin kemah Di koritus itu Di tempat lain Dia bisa Dia bisa Dapat dukungan Dia bisa dapet support Dia bisa dapet banyak hal Yang Jemaat-jemaat yang lain Itu rela Support Dukung Bantu Dalam keuangan Udah gak ngitung-ngitungan lagi Enggak Kalau beri udah langsung Buas Mukanya udah langsung Gak enak Udah ngerasa bahwa Kekurangan banget Gitu Tadi Bapak cerita bahwa Satu-dua orang sih Berapa-berapa Berapa gitu Di jemaat-jemaat yang lain Gak terlalu dapet Kayak begitu Tapi Paulus menemukan Bahwa di koritus ini Yang jemaatnya Kaya-kaya Seperti yang ada di launikia Itu kan kaya-kaya gitu Tapi miskin Buta Melarak Malang Telanjang Lima biji Om Padahal punya pabrik Air mata Punya pabrik Air mata Punya pabrik Obat mata Air mata Punya Banyak-banyak Pabrik-pabrik Yang ada di launikia Tapi miskin Malang Buta Melarak Telanjang Waduh Saudara Maka dunia ini Miskin Apa Menderita Di dalam berbagai Pencobaan Tapi dia bisa tetap Kaya Ya saudara Anak-anak kita Ketika anak-anak kita Gak punya duit Anak-anak kita akan mikir Seperti apa ya Kalau anak-anak kita Gak punya uang Kira-kira Anak kita Akan bagaimana Bisa suka citanya Meluang Atau tidak Nah ini ketika Teladan orang tua Ketika sudah Practice ini Anak-anak Bisa akan lihat Oh Papiku gak terlalu Punya duit Gak apa-apa Tapi papiku masih Happy Bukankah hikmat Seperti itu Yang mesti kita Pass on nih Kepada Anak-anak kita Bener gak Teman-teman Itu kan hikmat Makanya Paulus berkata Bahwa orang-orang ini Kaya Di dalam Hikmat Mereka itu Gak miskin Gak miskin Maksudnya Miskin Karena kurang Santing Kurang Santing Enggak Mereka miskin Karena mereka Tahu bahwa Yang mereka Kejar hikmat Yang mereka Kejar pengetahuan Yang mereka Kejar iman Yang mereka Kejar ini Yang mereka Kejar itu Jadi mereka Tuh gak Mempertambah Menambah Terus Jam kerja Mereka Dengan Meresikokan Hikmat Meresikokan Iman Meresikokan Pengetahuan Meresikokan Apa-apa Karena Kalau mempertanjang Jam kerja Kalau saya Mau relate Lagi ke kebaktian Tadi pagi Orang-orang Dapet Ini semua Tapi kehilangan Iman Kehilangan Pengetahuan Kehilangan Iman Makanya saya Ngomong banget Suka pada Teman-teman Pemuritan Kalau keluar kerja Jangan cuma cari duit Kalau kamu keluar Kalau kamu keluar kerja Kamu masih Dapet duit Kenapa Karena Kalau orang kerja Kamu tidak Dapet duit Disini Bisa dilamporin Departemen Fair and Trading Bener gak Tapi banyak orang Kerja Keluar Cuma dapet duit Gak Dapet Hikmat 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 Dapet dari Peranungan kita Akan firman Tuhan Nah makanya Kalau keluar kerja Jangan Cuman Cari duit Cari hikmat Karena kita berkata Bahwa hikmat itu Lebih berharga Daripada Emas dan perak Saudara Legacy itu Harus turun Cuman Orang yang bisa Menurunkan Legacy itu Adalah orang Yang punya Hikmat yang kuat Punya Pengetahuan yang kuat Punya Kaya akan iman Seperti Jemaat di Makedonia ini Jadi Saudara Kalau anak saya Sering melihat Bahwa saya itu Suka citanya Tetap meluap Walaupun Gak punya uang Hopefully Mereka kan bisa Meneladani Karena dia lihat Gak apa-apa kok Masih bisa kok Happy Suka citanya Masih oke kok Gitu Kalau Anak-anak saya melihat Bahwa Saya makannya Sederhana Dan masih bisa Suka citanya Meluap Anak-anak ini Ketika nanti Satu hari Satu hari nanti Harus makan Yang sederhana Mereka Punya Peten Gitu Karena harusnya Orang itu Gak cuman Kayak di dalam Material aja Waktu pas Komsel lalu Saya bilang Sama begini Ada orang Yang Miskin Tapi kaya Ada orang yang kaya Tapi miskin Gitu ya Saudara Pemusik-pemusik Jazz itu Biasanya Gak terlalu Gak terlalu Kaya-kaya Tapi ilmunya Saudara Minta ampun Karena kalau sudah Bisa main musik Jazz Itu biasa Improvisasinya Cerdas banget Otak kiri kanannya Jalan Dia bisa Wah pokoknya Dia punya teorinya Sudah melebihi Teori-teori Apa Yang Yang Standar-standar Orang Tapi Apakah kaya-kaya Belum tentu Nah Jemaat di Makedonia Itu begitu Tapi ada juga sih Orang yang cuma bisa Berjalan-jalan 4 course 5 course 6 course Tapi kaya banget Ada aja Tapi kalau diajak Ngomong soal musik Itu belum tentu bisa Bener gak Nah Saudara Jemaat di Makedonia Ini seperti Jemaat yang Pemain jazz Yang hebat banget Yang jago banget Untuk ilmunya Bagus banget Hikmatnya bagus banget Kasihnya bagus banget Pengetahuannya bagus banget Luas banget Hebat banget Yang dia kalau suruh Ngajarin Generasi selanjutnya Bisa Bahkan Dia dijadikan contoh Untuk ngajarin Jemaat-jemaat yang lain Karena apa? Karena hebat Kayaknya dimana? Di dalam pengetahuan Di dalam iman Di dalam kasih Di dalam Suka cita Kaya banget Hebat banget Makanya Orang yang kuat Seperti kayak gitu Akhirnya nanti Bisa menurutkan Legasinya Kepada Generasi selanjutnya Nah teman-teman Saya berdoa Boleh gak Dari tempat ini Aplikasi konkrit Yang kita bisa kerjakan Hari ini Kalau gak punya duit Please suka cita lah Boleh gak sih? Belajar dari mana? Ini makanya dunia Disini hebat saudara Saya dulu ya Boleh panjang dikit ya Disini dulu saya itu Gak masuk akal Gak masuk akal Saya 14 tahun yang lalu Dalam kemarin Saya itu denger si Welly Ngomong dulu Kalau dia masih inget Atau tidak Saya Saya denger dia ngomong gini Kepada orang Bukan kepada saya Saya mau beli mobil baru Itu karena saya gak punya uang Buat saya Hati ngenes ya Beli mobil bisa baru Tapi karena gak punya uang Itu mobil Itu rasanya hati kan ngenes kan? Belum tahu caranya Maksudnya belum tahu caranya Gitu Bener ya? Dulu Cik Lari pernah bilang gitu Waktu itu Si Fik ya? Cik ya? Saya bilang gimana caranya? Orang kalau gak punya duit Kan belinya mobil bekas dong Masa mobil baru sih kan? Begitu ya? Bener ya? Tapi saya mikir-mikir Gimana? Karena gak ngerti Gak tahu ceritanya Gimana? Gak tahu Setelah di jalanin Kok ternyata Bisa lebih mungkin Daripada beli mobil bekas Setelah 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 dibikir-bikir Wal itu kan setelah dihidupin bertahun-tahun Baru akhirnya ngerti Ada hikmat-hikmat seperti kayak begitu Ada hal-hal yang seperti itu Yang bisa terjadi Nah sebenarnya di dalam Tuhan Itu ada banyak rahasia Rahasia kebenaran Ketika gak punya duit Masih bisa suka cita Ketika gak punya duit Masih bisa terus cari pengetahuan Ketika gak punya duit Ketika gak punya Gak punya banyak hal Bahkan dikategorikan orang Sebagai orang yang Apa ya Menderita Orang yang punya Kemiskinan Tapi ternyata Mereka itu Gak menghabiskan waktunya Untuk bersusah hati Tapi mereka habiskan waktunya Untuk cari hikmat Tuhan Membangkitkan iman mereka Menambah pengetahuan mereka Menambah suka cita mereka Terus 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 Yang sampai akhirnya Paulus itu Merekomendasikan Jemaat ini Saudara jadi orang kaya Belum tentu gereja Belum tentu gereja itu hebat Banyak orang bilang Kalau punya jemaat kaya-kaya Hebat Contohnya Paulus itu Di tengah-tengah jemaat yang kaya Dia harus bikin tenda Kenapa Harus support dirinya sendiri Harus support pelayanan dari sini Kenapa Karena ada orang-orang kaya Yang gila Bukan tulus untuk memberikan Ada orang-orang kaya Yang dia kipai Buat dirinya sendiri Gitu Tapi jujur Kalau jemaat makanya dunia ini Mereka bahkan Memaksa insis Memaksa Paulus Kalau kamu pergi kemana Aku titip ya Keren gak Pakai dunia Keren ya Saudara Ayo kita belajar Gak peduli kita itu Berkekurangan Atau berkecukupan Gak peduli kita itu bagaimana Pertama Jaga sukacita Yang kedua Kejar hikmat Yang ketiga Kejar pengetahuan Supaya apa Minimal Generasi selanjutnya Yang ada di bawahmu itu Terselamatkan oleh Karena firman Tuhan Karena mereka pegang firman Tuhan Karena mereka kuat Dengan firman Tuhan Ayo Saudara Pastikan anak-anakmu Baca firman Tuhan Pastikan anak-anakmu Dengan firman Tuhan Pastikan anak-anakmu Melayani Pastikan anak-anakmu itu Punya passion Tentang hal-hal yang rohani Karena Benar Banyak hal yang Terjadi itu Yang benar-benar sudah Tidak sesuai dengan Kebenaran firman Tuhan Dan nanti Nantinya Anak-anak kita akan bisa Terseret Kalau mereka gak punya Iman yang kuat Saya minta Komen musik Boleh tolong Waju ke depan Kita akan perjawaban kudus Kepada petugas yang Membagikan Perjawaban kudus ini Boleh tolong Diberikan Ambil menunggu Padahal saya Itu punya anak Chloe Chloe ini Buat saya Anak ini Pinter secara Akademis Pinter secara Talenta Jadi Anak ini Diajak Diberikan apa aja Cepet Dan bahkan Dia punya passion Kalau dia dapet nilai jelek Itu Dia gak Gak happy banget Maksudnya Ya kok dapetnya Cuman segini Padahal Menurut saya Ya ampun Bapak lo gak segitu-gitu Banget dulu juga Gitu ya kan Gak bitter-bitter banget Gitu Saya bilang Itu udah cukup lah Itu udah cukup Udah gitu Udah sampe malem-malem banget Dia kerjain tugas Tapi saya Melihat bahwa Anak ini punya passion Untuk Mau coba Cari Dapet nilai Yang lebih bagus Tapi kalau ditanya Cita-cita loh Dara Ya itu Cuman Kepingin jadi Guru TK Guru Anak SD Guru Anak SD Jadi Kalau yang udah Lebih gede lagi Dia udah gak mau SMP Boleh gak Gak mau Pokoknya pengennya Jadi guru Anak SD Dari aja Gitu Sedangkan kita Tau ya Sebagai orang tua Kita kan Kepingin anak kita Kaya Bener ya Kepingin anak kita Berhasil Kepingin anak kita Apa Punya Punya penghasilan Yang bagus Saya menahan diri Dulu Gitu kan Rasanya Tapi Saya bilang Well If it's your passion Gak apa Saya support you Saya Saya dukung Dengan Dengan apa Kasih les Les ini dan les itu Supaya dia bisa Bisa Punya Pack up plan Dan lain sebagainya Saya coba Tanya dia Kalau mau jadi guru Jadi guru besar aja Kenapa gak The highest The highest Apa The highest Standart yang paling tinggi Untuk seorang guru Adalah guru besar Kamu ngajar di Di uni Kamu ngajar di mana Enggak lah Enggak maunya Ngajar di primary school Aja gitu Dia bilang Oke Kalau itu udah bulek Kayaknya nih Anak kecil Ini anak ini Bulet banget Jadi itu Gak apa-apa Sebagai orang tua Saya support dulu Saya dukung dulu Mungkin dengan itu Dengan tidak punya Pekerjaan yang Tinggi-tinggi banget Saya melihatnya positif Kalau dia gak punya Pekerjaan yang tinggi-tinggi banget Mungkin dia punya Banyak waktu Untuk melayani Tuhan Saya melihatnya begitu Semakin tinggi Jabatanmu Semakin tinggi tanggung jawabmu Semakin banyak Waktu yang harus kamu invest Kesana Dan gak banyak Waktu yang akhirnya Kamu bisa pakai Buat Melayani Tuhan Tuhan Kalau memang itu Kehendakmu Tuhan Atas anak ini Dan passionnya Sama Tuhan Dengan rencanamu Tuhan Tuhan Yesus Tuhan biar Dia punya waktu banyak Untuk melayani Tuhan Penghasilan Well Dia bisa belajar dari papinya Gak punya penghasilan Tapi bisa tetap Jaga sukacita Istri saya selalu bilang Kamu happy gak sih I'm happy banget Saya bilang Mau cari apa lagi Hidup seperti apa lagi Gitu Gak berkekurangan Pas pasan Cukup Tapi masih bisa happy Sama teman liburan Dua kali tiga kali Saya sekali I'm happy juga It's alright Gak apa-apa Suka cita Ya harus Ada orang yang lebih miskin Dari saya Tapi suka cita nya bisa ada Ini jemaat pakedonia ini Ada orang yang bisa Jauh lebih kaya dari saya Jemaat launikia Tapi kenapa Mereka Miskin Buta malang Melarat pelanjang Sedara Biar Kita bisa Bisa mengerti Akan hikmat-hikmat Seperti kayak gini Teman-teman It's your Apa ya Responsibility Buat anak-anakmu Buat Generasi-generasi selanjutnya Jadikanlah generasi yang lebih kuat Daripada generasi sebelumnya Dan itu bisa didapat dari Orang-orang yang punya Hikmat dan pengetahuan yang Yang kuat Balik lagi kepada cerita Chloe Saya berdoa Tuhan Saya berdoa Yang dia dipakai Tuhan Walaupun pekerjaannya Tidak bagus-bagus banget Tuhan Tapi saya mau Biar pekerjaannya Didapati sempurna Di dalam Tuhan Karena ada satu jemaat Di dalam wahyu itu Aku tidak mendapati Pekerjaanku sempurna Artinya apa Sesuatu yang dimulai dengan roh Dihabiskan dengan daging Diakhiri dengan daging Sesuatu yang sudah dimulai Diakhiri dengan Daging Starting pointnya sudah bagus Akhirnya gak bagus Saya berdoa Tuhan Biar melohi Tuhan Dari awal Sampai Nanti umur hidupnya Selesai Tuhan Tuhan bisa kau dapati Pekerjaannya sempurna Tuhan Jadi guru SD Well it's just a sarana Buat Buat dia bisa berkarya Tapi biar Dia punya banyak Waktu untuk melayani Tuhan Saya gak Saya gak discourage Dengan cita-citanya Saya gak discourage Dengan Dengan Apa Pilihannya dia Saya berdoa Biar dia jadi orang yang Merti banget bahwa Pelakungan pekerjaan Tuhan Itu harus sempurna Menyelesaikan sampai Akhir Amin saudara Mari kita sama-sama Bagian berdiri Terima kasih Om Yung Sudah share firman Tuhan Scripture teacher Kenapa kita gak jadi Scripture teacher Bagi anak-anak kita Scripture teacher Kenapa kita gak jadi Scripture teacher Bagi anggota konsel kita Bagi rekan-rekan Sepelayanan kita Jadilah scripture teacher Kita yang sudah lebih dahulu Meneliti ayat-ayat Menerima hikmat-hikmat Dari sebuah ayat Firman Tuhan Kita paspon kepada Orang yang paling dekat Dalam kehidupan kita Anak-anak kita Share Tentang apa yang kita dapat Hikmat-hikmat Apa yang kita dapat Pastikan anak-anakmu Baca alkitab Dia bisa akan kuat Kalau dia baca alkitab Mereka akan Jadi perkasa Menurut Masmur 120 Teman-teman Ayo Jangan meragukan Kekuatan tulisan-tulisan Yang ada di dalam Alkitab itu Jangan meragukan Jangan memungkiri Kekuatan Ibadah-ibadah seperti ini Kita perjalanan kudus ya Dan sama-sama kita angkat Rotin di tangan kanan kita Terima kasih Tuhan Yesus Buat hari ini Tuhan Bentar kami mau berjalanan kudus Tuhan Yesus Kami mau menghormati Tuhan Mau meningi Tuhan Persiapkan hatimu Siapkan hatimu Untuk perjalanan kudus Alkitab berkata Sebab apa yang telah Kutuskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Waktu ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi Peringatan akan aku Mari sama-sama kita Makan di dalam Nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Buat tubuhmu Kecah bagi kamu Mari sama-sama kita Angkat cawan Di tangan kanan kita Dan kita berkata Demikian juga Yang mengambil cawan Susu dan makan Lalu berkata Cawan ini adalah Perjanjian baru Yang dimenterahkan oleh Darahku Perbuatlah ini Setiap kali Kamu meminumnya Menjadi Peringatan akan aku Mari sama-sama kita Minum di dalam Nama Tuhan Yesus I sing praises To your name Oh Lord Praises to your name Oh Lord For your name For your name Is the way And love me And love me To be free I sing praises To your name Oh Lord Praises to your name Oh Lord For your name For your name Is the way And love me To my name I sing praises To your name Oh Lord I sing praises To your name Dan langsung lah kita Oh Ataku siap-siap Praises to your name Tidak peduli seberapa If it's such a good right Is the way Oh Lord Tidak peduli seberapa Ini menyerang Tidak peduli kita Menyerang Tidak peduli seberapa Is the way To you Will be praised I sing praises To you I sing praises To your name Oh Lord Amin Oh Lord For your name is great For your name is great And want me to be great Saya mau ngomong kepada orang-orang yang hari ini dong kata lagi pikis-pikisnya saudara Lagi gak ada uang Lagi gak ada uang, jangan sampai uang itu menghabat sukacitaku saudara Sukacitaku luar Nyanyi dengan sungguh-sungguh Gak punya uang gak apa-apa It's alright Sedisi gak bisa beli ini gak bisa beli itu Tapi jangan sampai itu menghabat sukacitaku keluar Jangan sampai itu menghabat suaramu keluar bagi Tuhan Jangan sampai itu menghabat tanganmu terangkat ketika kau menyanyikan sebuah ujian Terasa lagi ngomong kepada orang-orang yang sedang mengalami kesakitan Sakit badan, sakit tubuh Jangan sampai sakit itu mengalami sukacitamu meluap Jangan sampai Jangan sampai jumpa 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 Selamat menikmati 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 Lagu yang sama yaitu berdua Sama saat kita nyanyikan Mari kita nyantikan lagu ini Untuk yang sudah mempersiapkan Persembahan Di upload Bisa diberikan di depan Yang belum Beli kesempatan Untuk membawa cash Bisa juga di transfer Kedang rekening Jireh Yang seperti biasa Di Indonesian Christian Fellowship BSB 082-332 Akun 83594-0914 Mari kita memberi dan masuk ke cita Karena Tuhan akan memberkati kita Bukan karena Tuhan memberkati kita Tapi kita sudah diberkati Amin Mari siapkan lagu ini One, two, three Go In addition Tuhan 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 Masa Tuhan Yang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.